Kepala Dusun Balai Kambang, Hartomo, mengklarifikasi soal tuduhan dirinya dan warga bernama Naryo meminta uang 1 miliar rupiah kepada Jumirah. Diketahui, Jumirah mengaku diminta mengembalikan uang 1 miliar rupiah oleh Kepala Dusun Hartomo dan Naryo. Pengembalian uang tersebut terkait ganti rugi pengadaan tol Jogja-Bawen. Adapun Jumirah menerima uang ganti rugi tol sebesar 4 miliar rupiah. Hartomo mengungkapkan bahwa dirinya lah yang pertama kali melaporkan adanya kelebihan bayar yang diterima Jumirah. Kelebihan pembayaran yang diterima Jumirah terkait penghitungan ukuran pohon. Hartomo diminta menjadi saksi karena akan dilakukan pembagian uang kepada keluarga Jumirah. Karena hal tersebut, Hartomo yang menjadi anggota Satgas Desa Pembangunan Jalan Tol berinisiatif melapor ke tim apraisal dan pengadaan tanah. Selanjutnya, Hartomo diminta tim untuk melakukan mediasi agar Jumirah bersedia mengembalikan uang kelebihan sebesar 902 juta rupiah. Hartomo pun membantah melakukan intimidasi terhadap Jumirah. Sementara, Naryo tidak menyangka niatnya menolong Jumirah malah membuat nama baiknya tercemar. Jumirah Jumirah selamat menikmati